hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel edi xpso dan channel saya banyak membahas alat cukur rc drone dan berbagai macam alat-alat canggih lainnya oke dan kali ini kita akan bahas sebuah drone ya yaitu drone ber gps yang harga hanya berkisaran 1,2 juta sampai 1,3 juta rupiah ya kali ini kita akan bahas drone sgrc z5 oke drone ini kelebihannya yaitu ada kamera full HD yaitu 1080p dan juga kameranya motornya bisa digerakkan naik turun dan juga gps yang pastinya gps ya oke untuk kali ini kita kesempatan untuk mereviewnya dulu nanti kalau sempat kita tes terbang kita tes terbang oke seperti apa dronenya dronenya ini dia ya yaitu ini dia drone sgrc z5 folding drone jadi penampakan kotaknya seperti ini dronenya seperti ini anda bisa lihat drone lipat ya dia modelnya petak dibuka bisa dibuka ya lipatannya dan juga model baling-balingnya bisa dilipat di sini terlihat kamera bisa naik turun pakai motor lewat remote seperti apa sih dronenya kita akan langsung bongkar kita akan langsung review ini drone kelengkapannya dan juga lain-lainnya kita akan bahas oke lanjut kita akan bongkar ini dronenya jangan kemana-mana saksikan video berikut oke langsung aja kita unfold kita bongkar oke kemasannya gini ya oke kita keluarin dulu dari kotaknya yang kita dapatkan pertama yaitu di sini ada propeller ada empat piece ya obeng dan di dalam ini biasanya buku manual harus dibaca setiap drone karena beda drone beda mainkannya oke di sini dia dronenya ya kita lihat dulu transmitternya transmitternya modelnya seperti ini ya kita lihat jadi transmitternya ini dia tidak pakai baterai lagi ya dia sudah ada baterai lipo 300 mAh sudah tertanam di dalam remote dan di charger di sini ya di charge pakai charge android juga bisa oke di sini ada kalau kita mau enak untuk pegangannya ya gini ya oke antenanya palsu ya kosong nggak ada isinya oke di sini dulu pertama kita lihat kita buka ini tepat Android oke tepat Androidnya di sini dan kita hidupkan ini remotenya oke itu dia itu dia hidup ya menyala ya itu di sini ada simbolnya yaitu ada yang pertama lambang GPS ya ada lambang kamera ada lambang speed dan juga ada lambang return to home nanti kita akan coba oke di sini tombol RTH di sini tombol on off di sini tombol kalibrasi kompas di sini take off dan landing tombol video tombol kamera speednya di sini tombol speednya di sini jadi kita geser ke sini ganti speed sampai 3 speed dan ini dia naik turun kamera oke untuk remote-nya enak ya karena nggak payah diisi baterai lagi pun sudah enak semuanya kita udah tinggal bawa ini aja dan juga drone udah bisa terbang ya oke untuk drone drone SGRC Z5 nya oke untuk menghidupkannya ya oke kita lanjut ke dronenya ya oke ini dia drone lipat yaitu drone lipat SGRC Z5 modelnya seperti ini hanya petak gini aja ya yaitu drone SGRC Z5 saya juga dulu pernah review atau unboxing atau punya MGX103W ya modelnya sama persis seperti ini kalau mau lihat videonya dari sini yaitu MGXX103W harga pun sama tapi MGXX103W kemarin saya kecewa pada saat tes terbangnya ya kalau kualitas kamera oke oke lanjut lagi balik ke SGRC Z5 kita buka dulu ini dronenya bukain dari bawah dulu ya dari bawah dulu dari bawah dan buka atas seperti ini ya oke itu dia dan propellernya model lipat ya terata sih ya sekarang udah model kayak gini semua mau izin mau MGX yang terbaru semuanya udah model lipat kayak gini semua kelebihannya ini dilipat bisa jadi fleksibel tuh dia fleksibel gini ya tuh jadi lipat gini ya tapi kalau baling-baling yang tidak lipat dia panjang nah ini bisa dilipat ini itu dia kelebihannya kekurangannya yaitu jika drone crash atau jatuh kemungkinan besar ini baling-balingnya lepas ya jadi kalau baling-balingnya lepas nih saya contohkan ini kalau jatuh jatuh kayak gini nih tuh lepas nah hilang pennya udah nggak bisa lagi dipakai tuh kalau lepas ini ya ada pennya hilang atau yang mana hilang nggak bisa dipakai lagi nih kalau lepas kayak gini udah nggak bisa dipakai lagi ini minta diganti padahal masih bagus ya decet enggak cuma lepas aja tapi ini udah kemungkinan yang kecil lah bisa dipakai ya oke lanjut kita ke drone lagi itu untuk kelemahan baling-baling lipat ya oke untuk drone nya disini menggunakan baterainya disini ya di atas ya baterainya kita lihat disini menggunakan 1500 mAh yang bisa diklaim bisa terbang sekitar 15 menit ya kita hidupkan baterainya disini ini ada indikator oke kita hidupkan sampai dia naik atas ya baru kita lepas nah ini baterainya tinggal tiga mematikannya tekan lagi sampai turun ke bawah nah begitu juga menghidupkan dronenya kayak gitu juga ya oke kita taruh dulu oke kita bahas lagi dronenya ini modelnya plastiknya bahannya plastik ya cetnya dengan hitam metalik mengkilat gitu ya oke disini ada cas USB sudah enak pakai cas USB USB semua sekarang drone-dron sekarang disini dengan merek SGRC disini lambang Z5 di depan dan ini kameranya 1080p disini micro SD bisa masukin micro SD nya oke oke modelnya bagus lah ya untuk SGRC Z5 selanjutnya kita coba tes hidupkan ya oke jadi hidupnya seperti ini ya lampunya ya jadi ini drone kita tidak bisa hidupkan di dalam ruangan ini harus dikalibrasi di luar ruangan jadi tidak bisa kita tes hidup motor oke untuk menghidupkannya ya tinggal kita kalibrasi aja ini ya ini dinaikin naikin kali turun sekali throttle ini masuk ke dalam atas nah ini tinggal mencari GPS tapi kalau dalam ruangan nggak bisa ya oke untuk mencari GPS nanti kita coba tes pada saat tes terbangnya dan nanti sekalian pada saat terbangnya kita tes kameranya ya karena disini percuma juga kita tes karena ruangannya ini agak gelap untuk kameranya dan juga fv-nya ini untuk matikan ya mematikannya tekan sampai lampunya kebawah untuk mematikan drone-nya ya sampai lampunya kebawah ya nah itu mematikannya menghidupkannya tekan lagi tuh ya sampai dia naik ke atas kita matikan lagi sampai dia turun oke selamat menikmati ini sekarang kita jam 9 pagi cocoklah untuk sambil berjemur ya sebentar sambil kita berjemur sambil kita main drone tempatnya juga sepi ya nggak terlalu lame-lame jadi cocok untuk memainkan drone karena sekarang ini masih banyak virus ya jadi kita nyari tempat yang agak sepi dan sambil berjemur ya di pagi hari ini jam 9 pagi ini dia dronenya SGRC J5 ini kemarin sudah saya review dan unbox ya sekarang kita tes terbangnya kameranya tes jarak tes GPS dan lain-lain untuk hari ini kita hidupkan oke baterai full ya baterai full belum terkoneksi kita hidupkan remote oke kamera terkalibrasi kita cari apa dulu kalibrasi atas sekali bawah sekali setelah itu kalibrasi Hai biru sini ya kedip lampunya ya Oke setelah itu kita kalibrasi cari GPS sini ya tuh kita putar lampu depan berhenti lampu belakang kedip ya baru naikin turunin ke bawah kameranya putar lagi oke posisi lampu sudah berubah warnanya ya biru sama putih tadinya warna ungu ini masih mencari GPS kita tes kedipnya Oke sambil menunggu GPS kita cari Wifi nya SJ GPS Pro sambungkan terhubung ya sudah terhubung langsung kita masuk ke aplikasi SJRC GPS Pro kontrol oke langsung tersambung ya langsung tersambung kita tes dulu ambil foto di sini kayaknya nggak kelihatan ya ambil fotonya kita tes ambil foto di sini ya oke kita tes dulu kita tes ambil foto kita tes videonya dulu ya sebelum terbang tes ada suara tit tit gitu ya oke oke kita stop oke kita lihat dulu ya oke ada ya di sini ya itu dia oke kita simpan tuh lumayan ya fotonya bersih lumayan bersih kualitas 1080p oke kita lihat baterai remote masih full baterai drone full GPS kayaknya sudah ada nih ya sudah ready kita siap terbang untuk terbangnya startnya ke bawah ya gitu ya startnya gini matinya gini lagi matinya lagi gitu ya kita start bisa naiknya lewat ini bisa lewat ini kita coba dulu lewat ini ya landing otomatis ini ya oke oke kita coba landing otomatis bismillahirrahmanirrahim kemudian kemudian kuburang kemudian kemudian Ini balik ke tempat ya Kalau di stabil Balik ke tempat Ini Ini balik ke sini lagi Kita tarik Oke ya Mundur Oke dia stay disini Oke itu dia drone GPS gitu ya Kalau udah dapet GPS dia stabil di tempat Langsung kita rekam ya Kita rekam Kita rekam Rekam lewat remote ya Ambil foto dulu ambil foto Oke Kita simpan Kita tes ambil foto Kita lihat dulu ya Ada gak Kita simpan ya Simpan Langsung kita tes ambil video ya Video Oke merekam ya Ini dia tandanya merekam Kita tes Apanya ya Kamera naik turunnya ya Oke kita tes kamera naik turun Turun Naik ya Ini turun Turun Putus-putus ya Turunnya putus-putus kameranya Fpv nya agak-agak ngelik juga Walaupun 5GHz Naik Oke putus-putus ya Oke Oh itu turun Oke Kita tes dulu Kita di bawah Kita turunkan kamera Oke kita di bawahnya ya Kita di bawahnya Kita langsung naikin Kita langsung coba naik ya Langsung coba naik Langsung kita mainkan aja Kalau terbangnya lumayan ya Kalau terbangnya lumayan Drone stabil Terus di tempat Enggak bergerak kemana-mana Oke kita naikin lagi Kita coba main-mainkan dulu disini ya Kita main-mainkan dulu disini Enak ya Mainnya enak Mainnya enak Kita coba drone ya Kita coba drone Oke Kita coba drone ya Mundur Naik Oke 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 itu dia drone nya Tuh Oke Disini gak kelihatan ya jarak ya Di remote Jarak gak kelihatan Jadi kita bisa kira-kira aja Masih merekam ya Masih merekam Itu ngerekam Suara merekam Oke sebelum jauh Kita coba dulu ini ya Apa RTH ya Kita jauhin dulu Oke Angin agak kencang ya Angin agak kencang Kita coba RTH ya Kita coba RTH RTH Nah Dia muter dulu ya Muter dulu drone nya Muter dulu ngadep kesini Baru dia balik Nah itu dia Baru dia balik Oke Tabinya disini ya Tabinya disini Di bawah kita Ini Kita lihat Ini gak saya main ini ya Remote Remote saya taruh ya Tadinya disini ya Kita main tadinya disini Kita lihat Remote saya taruh Tadi agak meneset ya Sekitar 3 meter Kita batalkan Jadi tadinya disini Sekarang dia disitu Meneset sekitar 2 meter Atau 3 meter Oke Langsung kita mainkan lagi Oke Kita ambil foto dari atas ya Kamera agak ngelag Kita stop dulu ya Stop dulu Stop Oke FV nya ngelag FV ngelag Jadi FV ngelag Tuh FV nya ngelag Kelihatan gak Ini dia sudah stop nih FV nya nih Gak keliatan lagi kita Oke Kita keluarin dulu ya FV nya ngelag Kita keluarin dulu Aplikasinya kita masukin lagi Oke kita tes ini ya Landing otomatis ya Kita tes landing 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 otomatis Kita cari tempat yang agak bagus Pakai tombol ini ya Pakai tombol ini Kita lihat landing nya Oke bagus ya Pelan dia Oke jadi usahakan Kalau landing itu Jangan dirumput kayak gini ya Karena dia bisa kayak gini Monosok dinamo Jadi kalau bisa landing itu Cari tempat yang agak bagus lah Sedikit Oke Kita start Oke Kita start Kita coba pakai ini ya Pakai ini Naikkan pakai ini Kita naikkan pakai ini Oke Oke Lembut ya Drone nya pun enak dia Lembut Kita ambil foto Oke Kita simpan Kita tinggiin lagi Kita ambil foto Oke Kita simpan Oke Kita ambil video lagi ya Enak ya mainnya Ini angin agak kenceng ya Ini angin agak kenceng Ditahan Lawan angin Kita rekam Oke Yang rekam Mundur Drone Drone kedua Dia jauh ngeheng ya Kalau jauh EPV nya nge-lag Oke Masih menyimpan Kita mainnya aja Ini EPV masih nge-lag ya Jadi dia kalau jauh dikit EPV nge-lag Oke Ini drone nya Oke Kita test speed-speed ya Speed Speed 2 ya Speed 2 Masih Masih merekam Oke Masih Enak ya Mainnya lembut Lembut sekali mainnya Beda dengan MJX 5W Maren ya Kita ambil foto Ambil foto dulu Tinggin ya Kita tinggiin Agak tinggi EPV nge-lag ya Kita ambil foto Dari atas Ambil foto Oh dia kalau ngerekam Gak bisa ambil foto ya Oke Kita putar EPV nge-lag Kalau agak tinggi EPV nge-lag ya Jadi EPV gak bisa terlalu jauh Nah ini kita balikkan Ini nyambung lagi EPV nya Tuh Tuh Jadi dah agak tinggi sedikit EPV nge-lag Terima kasih telah menonton Enak mainnya Lama ya Udah 15 menitan Kita terbang Masih Masih ketahan Kita terbang Udah 15 menitan Ini Lihat drone nya Tuh Itu gak tau ya Kenapa ya Tiba-tiba jatuh sendiri Jadi Jadi hati-hati Juga lah main drone nya Oke rekaman Kita setiap dulu Kita setiap dulu Masih Masih itu ya Oke Jadi dia Gak bisa terlalu Apa ya Tadi terlalu Cepat Tadi saya berhentiin Bisa belokin langsung jatuh Jadi hati-hati ya Oke itu dia Kita jauhin lagi Kita tes lagi RTH nya ya Oke Kita ambil foto Dari atas Ambil foto Oke drone masih di atas Masih di atas ya Tetap seimbang Ini saya mainkan Pakai satu tangan Nah ini satu tangan Masih seimbang Kita turun dulu Kita main-mainkan dulu ya EPV Teputus-teputus ya Gak tau Sinyal atau apa Karena ini dekat Apa nih Pemancar Kita munduri Oke Jadi EPV nya ini Sangat sensitif ya Mundur aja sedikit Udah hilang Oke kita mainkan aja drone nya ya EPV putut-pututus Kita mainkan drone sampai habis Jarak gak keliatan di remote Jarak gak keliatan Kita rekam lewat remote aja Ada suaranya ya Nah itu tersimpan atau enggak Disini gak keliatan lagi EPV nya gak keliatan disini Kita pake remote aja Habis baterai ya Habis baterai udah pulang Ketempat landing tadi ya Itu habis baterai tuh Oke Habis baterai udah pulang sendiri Ketempat landing tadi Oke Terbang sekitaran 10 menitan ya EPV putut-pututus Gak tau itu sinyal Atau Aplikasi Video nanti saya coba lihat Di rumah Mudah-mudahan tersimpan semua ya Untuk tes terbang kali ini Sekian ya Untuk tes terbang kali ini Lumayan lah Untuk terbangnya Bisa sekitaran 15 menit Untuk EPV putut-pututus Tapi nanti kita coba tempat lain Kalau disini putut-putut Tempat lain gak putut-putut Berarti sinyal Untuk terbangnya sangat stabil Ya Dan juga Di atas juga Kuat lawan angin SGRC Z5 Untuk harga sekitar 1,2 jutaan Anda bisa dapatkan Drone GPS yang murah Yaitu Drone SGRC Z5 Dibandingkan MGX-103 Masih enakan ini Oke Sikian review kali ini Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton!